Kuasa hukum terpidana Sudirman akan menghadirkan ahli pidana Asmi, Syaputra dan juga saksi Dedy Mulyadi. Kuasa hukum memprediksi sidang PK Sudirman ini diprediksi menjadi sidang terakhir untuk segera dikirimkan ke Mahkamah Agung. Sidang lanjutan PK terpidana Sudirman kembali digelar di pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat. Dimana sidang kali ini merupakan sidang PK Sudirman yang ketiga dan diprediksi menjadi sidang terakhir. Jutek Bongso, Kuasa hukum Sudirman menyampaikan ada dua orang saksi yang dihadirkan yaitu yakni Asmi, Syaputra, dosen ilmu hukum Universitas Teri Sakti dan juga Dedy Mulyadi. Kita rencana hari ini cuma dua, makanya waktunya kita sengaja perbanyak supaya kita bisa mengorek lebih dalamnya. Saksi tes mulunya saya pakai cepat. Ada Pak Deddy Mulyadi ya, salah satunya. Selainnya ada Pak Asmi ya, Asmi Syaputra. Beliau adalah dekan dari Fakultas Hukum Teri Sakti ya. Sidang peninjauan kembali Sudirman terpidana kasus pemenuhan Vinda dan Eki sudah digelar sebanyak tiga kali di pengadilan tinggi kota Cirebon. Sidang kedua digelar panjelis hakim pengalian tinggi kota Cirebon dengan agenda pembacaan jawaban pihak temohon atau jaksa Rabu lalu. Pihak kuasa hukum Sudirman, Jutek Bongso menghadirkan saksi meringankan atau ada charge. Kedua saksi memberikan keterangan posisi Sudirman yang tidak berada di warung Bunining di rumah Pak RT Pasren maupun bersama enam terpidana lain karena ia berada di lokasi lain saat kejadian. Karena Sudirman kan alibinya adalah bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu dia tidak di warung Bunining tapi punya alibi dia ada di rumah. Saksi alibi yang melihat dia di rumah inilah yang kita hadirkan, itu aja sih. Ada berapa saksi alibi Pak? Ada dua ya, ada dua apa tiga, kemudian ada saksi ahli yang kita akan menghadirkan, itu aja sih. Itu saksi ahlinya sama Pak? Saksi ahli dari mana saja? Ada pidana. Kakak Sudirman pun turut memberikan dukungan kepada adiknya untuk berani mengungkapkan kebenaran di hadapan majlis hakim. Ia memastikan bahwa adiknya tidak bersalah dan tak melakukan pembunuhan Vina dan Heiki. Jadi Sudirman, ada teman itu ya siapa sama si itu, itu yang tahu. Emang ada di mana Sudirman? Ada di depan rumah. Di depan rumah kan dekat rumahnya siapa itu. Jadi dia ada di situ. Jadi nggak mungkin Sudirman? Nggak mungkin. Dia jam takut masuk ke mana? Ke rumah ya. Yakin mas? Yakin, yakin. Saksiannya? Yakin. Dan yakin bahwa Sudirman tidak terlibat sama sekali? Iya, yakin. Sudirman adalah terpidana terakhir dari total enam terpidana yang mengajukan PK dalam kasus Vina dan Heiki. Kuasa hukum memprediksi ini akan menjadi sidang PK terakhir Sudirman untuk segera dikirim ke Mahkamah Agung.